Nah jadi malam ini kita akan membahas platform Lens ya Nah ini platform yang juga sering saya pakai untuk mencari Apa namanya hasil-hasil pelitian terdahulu Teman-teman bisa akses di lens.org ya Lens.org Jadi cukup mudah mencari dari alamat atau laman resmi dari platform Lens ini ya Nah ini banyak ada fitur-fitur ya Ya nanti silakan teman-teman bisa baca terkait lens ini Sederhananya kita mencari disini juga mencari referensi gitu lah ya Nah disini yang menarik disini ada patent gitu ya Kemudian ini profil ini kalau kita mencari berdasarkan nama penulis gitu ya Atau nama tokoh atau nama ahli yang mau kita cari Nah untuk sekarang kita pakai yang fitur Scholarly Works ini ya Nah ini untuk mencari kata-kata kunci gitu ya Dari hasil-hasil pelitian terdahulu gitu ya Jadi kita pilih yang Scholarly Works Ada juga patent misalkan teman-teman yang suka teknologi gitu Untuk melihat patent terbaru itu apa gitu Nah bisa kita pilih yang patent ini Tapi malam ini kita coba pakai yang Scholarly Works ini aja ya Jadi kita klik bagian Scholarly Works Kemudian kita pilih nih keywordnya Atau area-area setupnya yang mau kita lihat ya Atau yang mau kita teliti gitu ya Coba kita coba dengan bahasa Inggris dulu ya Nah misalkan Atau ada yang mau memberikan saran kira-kira Atau yang ada sudah mencoba platform ini Atau mau ada memberikan saran Kita coba bahasa Inggris dulu nanti berikutnya bahasa Indonesia gitu ya Ada yang mau memberikan saran kira-kira Apa keywordnya yang bisa kita tulis disini Oke kalau saya biasanya Ini ya sustainability counting gitu ya Karena sedang mempelajari area riset ini Nah jadi kita ketik kata kunci aja Bisa tambah N Bisa tambah apa Bisa judul artikel juga kita masukkan Terserah Cuma disini keywordnya aja kata kuncinya Yang kita masukkan ya Untuk percobaan pertama ini Kita pilih coba yang struktur search ini Seperti apa ya Nah Jadi dengan kata kunci Apa namanya yang Sustainability counting gitu ya Kita dapat Scholarry worksnya itu Sekitar 278 juta dokumen ya Ini kan cukup Cukup banyak ya Ada patent Ada siting patent Dan seterusnya Nah Itu kan kalau kita tadi Cari yang struktur search gitu ya Structure search gitu ya Coba kita pilih yang biasa aja ya Yang search biasa aja ya Kita coba pilih yang biasa aja Tadi kan kita klik yang Structure search ini Kita pilih yang search biasa aja ya Kita klik dulu Oke Nah ini lebih Sebentar kok patent ya Harusnya yang Oh harusnya ini Scholarly works ya Tadi sorry ini masih Klik patent ya Ini harusnya Scholarly works disini Jadi sebelum teman-teman Mencari kata kunci Pastikan dia ada di Scholarly works gitu ya Hasil-hasil Reset terdahulu gitu ya Bukan patent Jadi kita ketik lagi Sustainability accounting Biar tidak Hasil patent yang masuk Kemudian kita search Nah ini tulisannya Scholarly search result gitu ya Ada sekitar 539 Hasil penelitian yang menggunakan kata Sustainability and accounting Nah jadi di lens ini Kalau kita masukkan Sustainability accounting Itu oleh platformnya itu Dianggap dua kata ya Sustainability and accounting Biasanya kalau kita mau jadikan satu Itu kita isi tanda petik ya Sehingga kita tulis Petik sustainability counting Petik buka Sustainability counting Petik tutup Sehingga oleh platformnya itu Itu kan dihitung sebagai satu Kata kunci Tapi kan ini Karena saya gak ada petik Tadi kan dihitung dua kata kunci ya Jadi sustainability and counting gitu Jadi gak terlalu masalah Yang penting kita bisa lihat Hasil penelitiannya itu Sekitar 539 ribu Yang ada di Database mereka gitu ya Nah disini di bagian atas ini Ada filters ya Ada banyak sekali filtersnya Nah ini yang membuat saya Sering menggunakan lens Karena Filters ini yang membantu saya Untuk menemukan Hasil penelitian yang lebih Spesifik gitu ya Misalkan disini ada Date range gitu ya Nah kita bisa pilih Dari tahun berapa nih Dari Kan gak mungkin Reset tahun 1900 gitu ya Kita mungkin pilih yang 5 tahun terakhir gitu misalkan ya Nah ini 2020 Sampai 2024 Kita klik refine gitu ya Nah dan nanti kan berkurang nih Ada filter Ada kriteria yang kita masukkan gitu 2020 sampai 2024 Nah nanti teman-teman yang membuat Reset bibliometrik gitu Nah bisa juga menggunakan platform ini ya Jadi dia sudah Sediakan tuh Filter untuk kita membuat kriteria Dari hasil Hasil penelitian terdahulu Yang mau kita pakai Atau teman-teman yang mau buat Literatur review Reset literatur review Juga bisa menggunakan platform ini Kemudian disini ada flags gitu ya Apakah dia harus open access Apakah harus full text Apakah harus ada Fundingnya Data informasi pendanaannya Dan seterusnya gitu ya Kemudian disini ada autor gitu ya Penulisnya Nah ini yang mungkin teman-teman kenal gitu ya Dalam konteks Resetnya Apakah penulis tertentu saja Yang mau teman-teman masukkan Juga boleh Nanti dipilih Kemudian disini juga ada institution Nah Jadi menurut database Lens ini Reset Atau area riset di Sustainable accounting itu Dihasilkan oleh Paling banyak dari institusi ini gitu Menurut database mereka gitu ya Nanti apakah teman-teman mau dari Eropa gitu Institusi dari Amerika Nah silakan bisa di Klik yang mana dipilih gitu ya Nah biasanya saya pakai yang ini aja sih Yang tanggal aja Kemudian ada juga disini Misalkan dia harus Pendanaan gitu ya Apakah harus dari Pemerintah aja misalkan Yang teman-teman mau cari Artikelnya boleh Dipilih Jurnal Apakah Dari beberapa jurnal ini Yang bisa teman-teman kenal gitu ya Nah itu juga bisa dipilih Jadi semakin Banyak kriteria yang kita masukkan Maka jumlah dari artikelnya ini Nanti akan Sangat-sangat spesifik gitu ya Kemudian disini ada Dokumen Type-nya gitu Biasanya saya pilih yang Jurnal article ya Jadi kita Kemudian kita klik refine Biasanya kan kita ambil Hasil-hasil penelitian dari Jurnal gitu ya Dari artikelnya Nah ini jadi Rp164.000 Kemudian kita bisa pilih Publisher-nya Apakah dari Springer khususnya Dari publikasi yang besar Apakah Elsevier Atau Emerald Semua ini kan Hampir Penerbit besar juga ya Nah itu silahkan dipilih Teman-teman Apakah dia harus Ada open access-nya Kemudian apakah Dia harus Ada Apa namanya Ini Quiry tools-nya Nah itu silahkan bisa dipilih Biasanya saya ambil Filters-nya dari Tanggal publikasinya Kemudian misalkan Institusi apakah dari Asia, Eropa, Amerika Dan Dokumen type-nya Apakah dia Apa namanya Apakah dia Jurnal ilmiah Atau yang lainnya gitu ya Nah setelah kita Masukkan ininya Kriterianya kita akan Dapet nih sekitar Berapa tadi Kok banyak ya Harusnya kan tadi Cukup sedikit Nah ini ya 164.000 Ini saya klik Segini gitu ya Jadi kita dapat 164.000 Hasil-hasil penelitian Terdahulu yang ada Kata kunci Sustainability Sama counting Nah disini Menariknya ya Menurut saya User interface Dari Lens ini Cukup menarik Nah disini Kita bisa Kalau ini klik Expand Ini bisa Sambil Abstract Artikelnya Tapi karena Biar lebih singkat Kita Tidak expand Nah jadi disini Ada Jurnal-jurnal Atau hasil-hasil Penelitian terdahulu Yang Relevan Yang menurut mereka Ada di database Mereka Nah misalkan Kalau kita tertarik Dengan Satu artikel Misalkan Saya tertarik Ini nih Inclusion of Counting for Sustainability Nah kita tinggal Klik aja Nah judul Artikelnya Kita klik Nah kita akan dapat Data mengenai Artikelnya Seperti judulnya Dia terbit dimana Volume berapa Kemudian apakah dia Open access atau tidak Dan seterusnya Nanti kalau teman-teman Buat akun disini juga bisa Nanti kita bisa Add to collection Atau download citationnya Juga bisa Kalau ini kan saya belum Sign in ya Nanti ini sign in aja Atau register aja Nanti teman-teman Gratis disini Ini ada tanda Open access juga Data gambar kunci Dibuka juga Di open access Artinya PDF nya Bisa diambil Ini data Authors nya Gitu ya Bisa lengkap dia ya Kita bisa tahu Profil dari Autor nya Klik aja View profile ini Mereka akan Berikan profil dari Autor nya Institusinya ada Dan seterusnya Gitu ya Nah kalau kita mau cari Ini Apa namanya Terbit dimana Aslinya ya Klik aja Ininya ya Sumber aslinya ini DOI nya ini Mungkin ya Kita klik ini Coba Maka kita akan Menuju ke Jurnal aslinya Ini jurnal aslinya Ini kita bisa Download PDF nya Gitu ya Jadi memang Lens ini Sama seperti Platform Lens ya Database untuk Artikel atau Hasil-hasil penelitian Terdahulu Gitu ya Dan dia memberikan Kita Informasi ini loh Hasil penelitian Yang bisa dipakai Gitu Jadi Jadi sederhananya Seperti Kita bisa Ambil Database nya Kemudian kita klik Apakah relevan Atau tidak Nanti kalau teman-teman Pakai Mindelay Atau Zotiru Nanti bisa dimasukkan Juga gitu ya Nanti kita bahas Belakangan Nah ini harus Kalau kita mau Masukkan ke Collection itu harus Sign in dulu ya Nanti belakangan Kita coba Di reference Manager ya Pengelolaan Pengelolaan Referensinya Nah kalau kita Mau balik lagi Misalkan kita Mau cari Artikel yang lain Juga boleh Nah ini kan tadi Result nya ya Nah ini kita Bisa boleh Cari yang mana Yang mau kita Ingin Nah ini saya Tertarik nih Sama artikel ini Kita klik aja Dan kebanyakan Dari platform Lens ini Juga itu Memberikan artikel Open access ya Jadi dia Merekomendasikan Artikel-artikel yang Bisa kita unduh PDF nya secara gratis Jadi Ini Cukup membantu Saya gitu Jadi kita gak perlu Lagi cari di google Cendikia gitu Yang mana sih Open access Jadi biasanya Dia akan Merekomendasikan Artikel yang Open access Gitu Jadi Jadi lengkap nih Authors nya ini Institution nya ini Abstract nya ada Sumber aslinya ada Dan seterusnya Gitu ya Nah berikutnya Di Lens ini Yang bisa kita Manfaatkan juga Disini ada Analisa ya Sebentar saya Cek dulu Yang mana Oke Nah ini nanti kita bisa Export ya Nah kita bisa Export dalam bentuk Risk atau apa Nanti kita bisa langsung Masukkan ke Mendeley kita Atau ke Sutiru Atau ke Reference Manager Yang lain gitu ya Nah jadi ini nanti Belakangan kita bahas ya Kita pakai RIS Atau BIPTEX Atau CSV Dan seterusnya Nanti kita bisa Export Artinya hasil Artikel ini Kita bisa Masukkan ke Reference Manager Kita tanpa kita Masukkan satu-satu Nah yang menarik Disini Ini kan data Dalam bentuk Tabel Kita ada Analyse ya Disini ada Analyse nih Di lens ini Kita klik Analyse ini ya Nah disini Ada Analyse Coba kita tunggu dulu Mungkin agak lama ya Karena Lumayan Besar datanya Nah ini Yang menarik Dari lens ini Dia memberikan Kita analisa Terkait 164 ribu Ini ya Jadi disini Dia memberikan Misalkan Date Publishnya ya Kan tadi kita Milih berapa 2020 ya Kriteria yang kita Pilih itu akan muncul Disini nanti ada Tanda merah ini Nah jadi Untuk Apa namanya Untuk Kriteria dari Artikel-artikel ini Yang 164 ribu Yang kita temukan ini Itu pakai Kriteria Date Rich dan Document Type Semakin Semakin banyak Filters yang kita masukkan Maka Scholarly Works ini Akan semakin spesifik Jadi ini memang cocok Untuk teman-teman Yang mau Literature Review Atau Yang menganalisa Hasil penelitian Terdahulu Nah disini Ini juga menariknya Dia berikan analisa ya Misalkan dari Di tahun 2020 Artikel yang terbit itu Jumlahnya 26 ribu Gitu ya Kemudian di 2021 Artikel terbitnya 32 ribu Di 2024 Artikel terbitnya 29 ribu Jadi di 5 tahun terakhir ini Hampir lah Rata-rata Sama lah ya Untuk Ini kan Tidak terlalu berbeda jauh lah Bentuk grafiknya gitu ya Kita bisa ganti disini Sebentar kalau download Oh ya Ini nanti kalau download Hasil penelitiannya ya Nah ini kita bisa Ganti-ganti Misalkan pakai Line chart Misalkan ya Kita coba line chart Nah ini kita bisa Tampilkan datanya Gitu ya Nah ini bisa disetting Teman-teman bisa Mainkan grafiknya disini Apakah pakai bar chart Apakah stack bar Dan seterusnya gitu ya Bisa diganti-ganti lah Gambarnya Apakah pakai multiline Kalau mau juga bisa Ini kan sama sebenarnya Dengan line gitu Jadi Bisa kita lihat Bentuk grafik publikasinya Kalau kita mau Bermain di grafik ini Kita bisa ganti range-nya ya Tadi kan 2020 Sampai 2024 Kita bisa Ya dari Tahun 36 Kira-kira topik Sustainability accounting Sudah ada gak sih Gitu ya Atau dari tahun berapa sih Topik sustainability accounting Atau akutansi keberlanjutan Ini mulai Mulai booming gitu ya Apakah dari 90-an Apakah dari 2000-an Bisa teman-teman analisa Ini kan bisa diganti-ganti Kita bisa bagi periodenya Per 10 tahun misalkan Nah dari tahun 70 Sampai 80 deh Hasilnya gimana Kemudian di periode 80-90 Hasilnya gimana Nah itu bisa di Teman-teman bisa ganti-ganti Gitu ya Nah itu Kita bisa analisa tuh Per Periode Di topik spesifik tertentu tuh Kira-kira Apa namanya dia Trend reset itu Seperti apa Nah itu bisa Kita pakai platform ini Dari pengalaman saya Gitu ya Nah ini kan Tanggal publishnya ya Atau waktu publishnya Itu kita sudah tahu Trendnya gitu Nah kemudian Ini adalah institusi yang Menurut Ya menurut Database Lens adalah Institusi yang paling banyak Menerbitkan Reset terkait Sustainability accounting Jadi ini kita harus Berisi disclaimer dulu Di artikel kita Atau di Laporan penelitian kita Bahwa ini adalah Data dari Lens Berarti kan dia pakai Database-nya mereka ya Jadi kita harus Disclaimer dulu Di laporan kita Gitu ya Jadi ada China's Academy of Science Gitu ya Kemudian Harvard Oxford Dan seterusnya Jadi ini adalah institusi Yang Bisa Kita bilang Dia paling Banyak gitu ya Menerbitkan topik Dari sustainability accounting Kalau kita bisa Setting Nah ini bisa Kita coba ya Kita bisa Ganti-ganti Coba pakai ini Vertbar ini Dimana hasilnya Nah jadi ini yang Paling banyak Chinese Academy Gitu ya Nah disini sih Bermain Teman-teman bermain Gini aja sih Bermain Gambar aja ya Jadi ini bisa Hitmap gitu ya Yang paling banyak Warna merah gitu Semakin Memudar kuningnya Berarti dia semakin Cenderung sedikit gitu Kemudian kalau Pie chart Kita pakai Ya seperti ini Biasanya yang Saya sering pakai Yang ini ya Untuk menampilkan Yang mana sih Institusi yang paling banyak Ternyata institusinya adalah China's Academy of Sciences Gitu Jadi Tadi kan Kita sudah dapat Analisa dari Waktunya Kemudian kita bisa dapat Dari institusinya Berarti di Asia Gitu ya Isu-isu Terkait Sustainability accounting Ini juga Cukup menarik gitu Untuk dipeliti Nah ini publication Typenya ini jurnal Karena kita pilih satu Seandainya tadi Teman-teman Pilih lebih dari Jurnal artikel Ya bisa gitu ya Muncul akan banyak Cuma karena kita pilih Satu jenis Yaitu jurnal artikel Yang munculnya Akhirnya jurnal artikel aja Itu ya Kemudian disini adalah Most active authors ya Atau penulis-penulis yang Menurut database lens itu Banyak menulis terkait Sustainability accounting Nah kita juga bisa Bermain di grafik-grafik inilah Sama ya Seperti institusi tadi Jadi yang paling banyak itu adalah Rossi ini Kemudian Wei Wang, Kim Dan seterusnya Nah kita bisa analisa Asal mereka dari mana Institusinya mana Nah kita bisa hubungkan tuh Autors Asal mereka Negaranya Atau Benuanya Dan Institusinya dari mana Gitu ya Nah itu juga bisa kita gabungkan Dengan ini Institusi dengan Autorsnya Nah ini adalah Top side scholarly works Overtime ya Jadi artikel yang paling Banyak dikutip gitu ya Ini cukup Apa namanya Paling banyak ini ya Kalau kita lihat nih Di data ini kan Tentu yang paling Tinggi itu yang Di atas ya Ini kan Cenderung sedikit-sedikit gitu Nah ini Ditulis oleh Nah ini coba kita Klik aja nanti ya Kalau kita ganti Bentuknya Oh gak bisa ya Bentuknya gak ada nih Gak bisa diganti Berarti ya Kalau kita ingin tahu Kita bisa klik aja ini Nah ini dikutip Paling banyak ya Dalam konteks ini Tapi menurut saya ini Kita harus baca lagi Artikelnya Apakah dia relevan gitu ya Kadang Mungkin tidak relevan gitu ya Jadi kita harus tetap baca Nah jadi ini Yang paling banyak dikutip gitu ya Tapi kenapa muncul SARS-CoV-2 Nah ini kan mungkin Di masa pandemi atau apa Saya kurang tahu juga Harusnya sih Top set Scholarly Works Yang berhubungan sama Topik yang kita pilih gitu ya Tapi kita harus cek lagi nih Mungkin di bawah-bawah sini ada Gitu ya Nah ini top Fields of study-nya Mungkin masuk di area ini ya Gitu Tapi yang ini jarang saya pakai Nah ini berikutnya yang saya pakai Untuk Menjelaskan Apa namanya Jurnal ya Yang paling sering menerbitkan Topik riset ini Dari mana aja Nah ini bisa kita cek disini Kita bisa ganti juga Bentuknya Terserah ya Jadi paling banyak itu di Environmental Science Science and Pollution Research International Kemudian ada di Jurnal Sustainability Dan seterusnya Mungkin ada di Emerald juga Ada di Elsevier juga Dan seterusnya gitu ya Nah biasanya yang saya pakai Untuk analisa itu Yang ini top journals Data top journals Most active countries ini Jarang saya pakai ya Karena kan Lebih ke Authors-nya yang saya teliti Bukan Negaranya gitu ya Kemudian data terkait Authors ini Kemudian Institusinya Dan yang paling sering Saya bahas adalah Periode dari Topik riset ini Jadi teman-teman bisa Melulis artikel sederhana Karena misalkan Meneliti di Area riset tertentu gitu Kapan sih boomingnya Kenapa sih Di periode itu Dia booming Dan seterusnya Ini kan kita bisa Bagi-bagi waktunya Misalkan 10 tahun Terakhir gitu ya Atau Satu dekade Dua dekade Dan seterusnya Nah jadi silahkan Itu bisa Dimasukkan lah Analisa tambahan Untuk Artikel kita Gitu ya Jadi pengalaman saya Menggunakan si Apa namanya Data Data analisa ini Biasanya untuk Melihat periode Kapan sih Risetin itu booming Gitu sebenarnya Rumusan masalah Dari penelitian saya Nah itu artikel yang Teman-teman bisa Selesaikan dengan Menggunakan bantuan Slens dan platform Yang lain Gitu ya Oke Nah jadi kita Kembali lagi ke Tampilannya ya Nah jadi Disini sudah disebutkan Institusi mana yang Paling banyak Menerbitkan Kemudian Publication over time Ini sebenarnya adalah Analisa yang sering kita Pakai ya Seperti nama Autornya Kemudian Apa namanya Publication over time nya Dan juga institusi Mana yang paling Sering Apa namanya Di Mempublikasikan Reset terkait Sustainability counting Nah ini juga bisa Di share ya Menurut saya Ini bisa di share juga Bisa di facebook Email dan seterusnya Kemudian Yang mau saya tunjukkan lagi Gini nya ya Apa namanya Referensi nya dia ya Apa namanya Referensi yang bisa Lens berikan Kira-kira Artikel seperti ini Ada lagi gak Gitu ya Nah misalkan Contoh yang tadi Yang lengkap ya Yang lengkap tadi Yang terakhir ya Nah ini ya Nah kita misalkan Tertarik sama artikel ini Nah Oh gak ada tulisan Recommendation ya Berarti kita coba Cari yang ada tulisan Recommendation nya Oke coba ini Mudah-mudahan ada Oh gak ada ya Ini berarti datanya Gak lengkap Coba kita cari Yang ada Recommendation Itu ya Mudah-mudahan Oh belum ada Tadi ada satu Biasanya ada yang Tertulis recommendation Jadi si Lens ini nanti Akan memberikan Rekomendasi Artikel yang sejenis Gitu ya Kita coba cari Oke ini Sebentar Ada tadi saya lihat Tidak semua artikel itu Ada recommendation nya ya Karena mungkin Datanya gak lengkap Gitu Tapi ada satu artikel Yang tadi saya lihat Dia Ada memberikan Rekomendasi Lens nya ya Sebentar Bukan ini Recommendation Gitu kalau gak salah Tadi ya Coba kita cari Satu-satu dulu Semoga ada disini ya Oh masih belum Disini biasanya nanti Kalau teman-teman Ketemu artikel Kemudian klik Nanti disini dari lens Akan ada tulisan Recommendation Jadi dia akan memberikan Rekomendasi Artikel-artikel Sejenis Sehingga kita Banyak menemukan Artikel yang sejenis Dengan Artikel yang mau kita tulis Gitu ya Atau artikel yang jadi Rujukan utama Nah ini recommended Nah ini ya Coba kita klik ini Mudah-mudahan ada ya Ada rekomendasi dari lens Gitu kira-kira artikel Nah ini ya Jadi dia memberikan juga Artikel-artikel Yang direferensikan Untuk kita baca juga Atau kita cek Kira-kira ini relevan gak Dengan topik yang kita Pilih gitu ya Nah jadi bisa Tadi kan tidak semua Ada tulisan recommended Gini ya Tergantung dari Data base lens juga Sebenernya Nah tadi kan disini Sustainability issues In accounting gitu ya Nah disini kan Nah banyaklah mereka Memberikan Referensi ke kita Kira-kira Ini artikel yang mungkin Bisa dipertimbangkan Untuk dibaca lagi Gitu Nah ini jadi Ada banyak tambahan Untuk referensi kita ya Oke jadi Apa namanya Menarik untuk melihat Seperti apa lens ini bekerja Kalau kita tertarik Misalkan Oh saya mau tertarik Yang mana nih Oh ini Misalkan Kita klik aja nih lagi Gitu Nanti kita akan baca Dan Nah disini ada Recommended lagi ya Kita klik Nanti akan memberikan Rekomendasi lagi Untuk kita Baca gitu ya Dan kalau kita tertarik Kita bisa add to collection Tapi ini harus login dulu ya Silahkan nanti teman-teman sign in Nanti ada akun Nanti ada menu collection Kalau kita klik add collection Semua artikel yang Kita masuk Klik collection ini Akan muncul di menu collection Di akun kita di lens Jadi silahkan Register Itu gratis ya Jadi gak perlu biaya langganan Nah jadi biasanya Saya buka lens ini Di waktu santai Cari-cari artikel Cari-cari ide Apa sih yang bisa Kita tulis gitu ya Nah mungkin teman-teman yang nanti Skripsi atau buat laporan Ya bisa lah pakai lens ini Untuk meleliti juga Bisa literatur review Bisa bibliometrik sederhana Dan seterusnya Oke ya Nah jadi sederhananya Platform lens itu Seperti itu Dia juga memberikan kita Ya database lah Untuk hasil-hasil penelitian terdahulu ya Cuma disini memang Kita masukkan dulu kata kuncinya Baru di dalam kata kunci itu Kita bisa filter Ada banyak filternya Ini yang menurut saya Fitur yang menarik di lens Ada banyak filternya Sehingga kita bisa dapat Hasil penelitian terdahulu Yang relevan gitu Yang gak terlalu banyak gitu Kemudian fitur berikutnya Yang bisa dicoba teman-teman Itu adalah Head analysis Eh sorry Head analysis Ini ya Analisa ini Nah nanti teman-teman bisa Analisa Periode publikasinya Kapan dan seterusnya Kemudian ini juga yang menarik Ada export ini Jadi semua data itu Nanti kita bisa export Dalam bentuk CSV RIS WPEX Dan seterusnya Yang kita bisa masukkan Ke Mindeli Atau ke Zotiru Atau ke reference manager Yang lain Eh note Dan seterusnya Nah tampilannya kan Gampang ya User interface nya Dari lens ini juga Mudah gitu Bisa dipahami Dengan gampang Dan seterusnya Nah mungkin ada teman-teman Yang mau memberikan Kata kunci yang mau dicari Ada gak kira-kira Atau dalam bahasa Indonesia Dulu misalkan Jadi kan contohnya Bahasa Inggris nih Tadi contohnya bahasa Inggris Ada yang memberikan Contoh bahasa Indonesia Mungkin yang lagi Mau diteliti gitu Kira-kira ada gak Transfer pricing pak Ada gak pak kira-kira Halo Siapa-siapa yang Menyampaikan Saya pak Kalau artikel tentang Transfer pricing Ada gak pak kira-kira Transfer pricing Oke Siapa ya saya tadi Enggak Soalnya ini saya Minimize Nama-namanya gak kelihatan Siapa ya Vera pak Oh Vera Oke Vera ya Apa Transfer pricing gitu ya Oke Coba kita Wih ini berat juga nih Transfer pricing Coba kita isi petik ya Vera ya Tadi kan saya gak isi petik nih Kita coba isi petik ya Apakah dia akan Dihitung Satu Kata kunci Dan pastikan ini School of Leworks ya Jangan patent Nanti kalau patent kan Hasilnya beda gitu ya Kita coba yang Transfer pricing gitu ya Kita search Apakah ini jadi Satu kali Satu kata Jadi satu kata ya Transfer pricing Jadi satu kata ya Jadi gak ada N lagi nih Kalau tadi kan Sustainability N accounting Kalau ini kan sudah jadi satu ya Transfer pricing gitu Ini ada 12 ribu Artikel atau Eh sorry Bukan artikel ya Belum kita Belum kita Ini Belum kita Filter nih Jadi masih bisa buku ya Bisa Masih jurnal artikel Ini banyak nih Vera ya Jadi gak ada alasan lagi sekarang Kalau kita nulis itu Pak gak ada referensinya gitu Pak gak dapet bukunya Gak dapet artikelnya Ya harusnya Dapet sih Karena lens aja Bisa menyediakan itu gitu ya Kalau kita Mau buat misalkan Vera mau meneliti Transfer pricing itu Kira-kira Booming di Periode kapan sih Nah bisa kita Kita bagi-bagi Misalkan ya Dia boomingnya Kita anggap misalkan Asumsikan dari tahun 60 gitu ya Isu transfer pricing gitu Kita bisa dari 60 sampai 70 Nanti dibagi-bagi Nah kita ambil yang terbaru aja ya Vera ya Coba ya Di 5 tahun terakhir deh 2019 ya Kita refine Ya kalau Vera misalkan mau buku Nanti silahkan ya Kita coba yang terbaru aja lah 5 tahun terakhir anggap ya Kita refine Masih ada 3000 artikel ya Masih cukup banyak juga ini ya Kemudian autornya Nah ini yang paling Banyak ya Menurut Menurut Lenz Ada OECD Ada Alvaro Pereira Mungkin Vera yang kalau Hobi ke transfer pricing Bisa mungkin kenal lah Beberapa autor ini Kalau saya kan Tidak terlalu paham ya Transfer pricing Kemudian institutionnya Nah ini ada Beberapa Institusi yang Paling banyak Menerbitkan Atau paling Mungkin Ya publikasinya cukup banyak Di Transfer pricing Nah ini ada satu Dari Indonesia Indonesian State College Of Accountancy Apakah ini maksudnya PKN STAN ya Jadi Jadi saya kurang paham Apakah bahasa Inggrisnya Ini PKN STAN Politeknik Keuangan Negara STAN Nah nanti kita Jadi Vera bisa cek ya Kemudian Misalkan Nah ini jurnal Kita pilih yang Eh sorry Bukan jurnal sih Ini Oh ini ada satu jurnal nih Yang khusus nih Vera International Transfer Pricing Jurnal Jurnal yang khusus Transfer pricing mungkin ya Karena di dalam Judul jurnalnya aja Ada tulisan Transfer pricing Artinya mungkin Artikelnya Eh sorry Jurnalnya memang Fokus pada artikel Yang transfer pricing Nah kita baru satu kan Filternya tadi ya D-trange aja Kita coba yang Document type nya itu adalah Jurnal artikel Kita pilih yang Jurnal artikel saja Yang buku gak usah Anggap gitu ya Kita refine Masih ada 2000 Artikel Kemudian Publisher nya Siapa sih yang paling banyak Nah misalkan dari International Bureau Of Fiscal Documentation Ada LCVR juga Ada Emerald Dan seterusnya Nah jadi ini Vera hasil Hasil Kata kunci Dengan transfer pricing Ya ada 2000 artikel Jadi kalau Vera nanti buat Laporan gitu Atau Karya ilmiah Gak ada alasan lagi Buat bilang Gak ada Referensi gitu ya Terkait transfer pricing Nah ini ya Dia terbit di International Transfer pricing Jurnal gitu Nah ini Banyak nih Ini Ini masuk juga ya Bahasa Indonesia Karena beberapa Artikel mungkin Bahasa Indonesia itu Belum ada istilah tepat Untuk transfer pricing Apa sih ya Transfer pricing Bahasa Indonesia nya Vera ya Yang baku gitu Yang dalam konteks Transfer pricing gitu ya Nah itu Silahkan Beberapa artikel Indonesia kan masih Menggunakan kata Transfer pricing ya Di Di judulnya gitu ya Ini ada yang Open access juga Jadi memang Kebanyakan masih Open Open access juga Nah kalau International transfer pricing Jurnal ini Gak ada logo Open access nya Berarti dia Artikel yang Harus subscription ya Atau berlangganan Untuk mendapatkan Artikelnya gitu Coba kita klik satu ini ya Nah ini Nah ini ya Sourcenya Aslinya dia terbit Di International Transfer pricing Jurnal 2019 Kita cari Sumber aslinya ini Kita klik Jadi ini Ini jurnalnya ya Oke Oh ini harus berbayar nih Memang 45 US dollar nih Harga artikelnya Dan Exclude Fed ya Diluar VAT nya Diluar pajak Berarti bisa nambah lagi nih 45 dollar kan Sekitar Berapa ya 400 ribuan ya Kalau anggap 10 ribu ya Sekitar 450 ribu Harga satu artikel ini Nah gitu ya Tapi kan kita Karena mungkin Gak ada Pendanaan untuk ini Kita bisa cari yang Open access gitu ya Kita bisa cari artikel yang Open access Ya kita coba aja yang open access ya Kita belum Mungkin ini jurnal rujukan Untuk transfer pricing gitu ya Kita cari yang open access Nah ini yang bahasa Indonesia Kita cari dulu yang bahasa Inggris Nah ini Ini mungkin ya Tapi ini nama jurnalnya Saya gak terlalu paham Ini juga yang transfer pricing Ini masih Nah ini mungkin ya Deleted journal Nah ini bahasa Indonesia Kita coba yang cari artikel Inggris ya Yang open access ada gak ya Oke ini masih belum Nah ini mungkin ya Bisa Pakai istilah Bahasa Inggris Bisa dipertimbangkan Tapi ada gak Jurnal asing yang Dia pakai Nah ini coba ya Nah ini Ini open access nih Jurnal asing Kita coba cek Di sumber aslinya ya Ada gak pdfnya ya Kita klik Kita klik Sumber aslinya Mudah-mudahan ada pdfnya ya Nah ada pdfnya nih Nah ada pdfnya Dia memang ke transfer pricing ya Terbitnya di 2022 Kita klik pdfnya Ya memang harus di cek Satu-satu sih Artikelnya ya Kalau kita gak punya akses ke Jurnal berbayar gitu ya Kita harus Merelakan waktu Untuk cek satu-satu sih Di lens ini Nah jadi judulnya The Transfer Pricing File And Text Controversies And Empirical Study Nah silahkan Kalau Vera tertarik gitu Transfer pricing Nah ini bisa dibaca Gitu ya Oke Jadi ada pdfnya Bisa kita unduh nih Bisa di download Ya Oke Nah kemudian Setelah kita dapat-dapat artikel itu Kalau kita mau buat Reset-reset kecil-kecilan gitu ya Kita bisa klik yang Analyze ini ya Nah analyze ini Kita bisa klik Jadi mereka akan menganalisa 2000 artikel ini ya Si lens Nah ini jadi tren Untuk publikasi Di transfer pricingnya Kita pakai bar chart aja coba Nah jadi di 2019 itu ada 342 artikel Dan seterusnya gitu ya Memang ini rata-rata kan sama ya Tapi sekali lagi yang harus saya Sampaikan disclaimer Ini adalah data dari Database-nya lens Bisa jadi kalau teman-teman Pakai platform lain ya Hasilnya mungkin jumlahnya berbeda gitu ya Jadi Di artikel harus dijelaskan Di metodenya Kalau literature review Atau parameter kita itu Apa namanya Apa namanya Harus Menggunakan lens Atau platform yang lain gitu ya Halo Apa suara saya masih terdengar ya Masih pak Masih ya Oke Ini kok ada tanda audio Nggak berfungsi gitu Nah jadi di metode nanti Harus dipastikan bahwa Kita menyajikannya Pakai platform lens gitu ya Jadi biar jelas Untuk pembaca gitu Nah kemudian ini juga Institusi yang Menerbitkan transfer pricing ya Jadi ada Universitas dari Indonesia juga Indonesian State College of Accounting Ini mungkin PKN STAN maksudnya ya Ada dari Semarang Ada dari Universitas Trisakti Dan seterusnya Ini publication type-nya Jurnal kita pilih Nah ini mungkin Most active authors-nya ya Ada Amri Firmansyah gitu Kalau Vera kenal mungkin Dia menerbitkan 12 artikel ya Kalau kita klik disini Nah kita dapat artikel dari Penulis atas nama Vera ini ya Schoolary Works-nya Coba kita klik ya Dapat nggak artikel Artikel apa namanya Yang Yang dia teliti ya Jadi dia menerbitkan ini Atas nama Amri ini ya Kita klik coba Kita list Nah ini artikel yang ditulis oleh Siapa tadi Amri Firmansyah ya Karena dia kan Tadi muncul Paling banyak gitu ya Mungkin Vera Tahu peneliti ini Misalkan Nah jadi ini riset-riset dari Amri Firmansyah Terkait transfer pricing Gitu ya Jadi silahkan bisa dibaca oleh Vera ya Nah ini jurnal pajak dan keuangan negara Jadi ditulis disini juga Transfer pricing-nya Jadi di lens ini kita bisa mengklik Satu penulis Kemudian kita lihat Artikelnya yang terbit itu apa aja Gitu ya Kalau disini kan ditanya Tadi kita cari atas nama Amri Firmansyah Yaitu ketemu 12 artikel gitu ya Jadi silahkan nanti Mau dicek Siapa Autornya gitu ya Kalau kebetulan kan di Area-area saya transfer pricing ini Saya kan tidak terlalu kenal ya Siapa Autornya yang Paling banyak lah menulis Gitu ya Oke Jadi itu untuk analisanya Kemudian kita bisa balik lagi ya Tadi kan Nah ini ketemu 2231 Tadi baru autorsnya ya Autorsnya kan ini ya Amri Firmansyah ini Kalau dari luar juga Vera tahu silahkan bisa diklik Dia gitu ya Nah ini yang saya belum paham ya Kenapa top set Scholarly Works Overtime ini Tidak berhubungan dengan Transfer pricing ya Ini kan Nah ini yang belum Nanti coba saya tanyakan ke teman deh Yang juga sering coba lens ini Apakah Scholarly Works nya Menurut lens di berbagai topik Atau khusus Di area riset yang kita cari Nanti coba kita Saya tanyakan dulu deh ya Dan ini yang Paling banyak ya Top jurnal yang menerbitkan Terkait transfer pricing Jadi Di lens ini Dari lens ini kita tahu Akhirnya Oh ini loh jurnal yang paling sering menerbitkan Atau paling banyak lah Menjadi rujukan Tempat publikasi transfer pricing gitu ya Jadi itu Nomor satu International Transfer Pricing Journal Jadi di 5 tahun terakhir Dia menerbitkan 344 artikel gitu ya Kemudian ada Intertext 54 SSRN Electronic Journal itu 120 Dan seterusnya gitu International Text and Public Finance itu 22 Karena kita kan carinya tadi 5 tahun ya 5 tahun nih 2019 sampai 2024 gitu ya Oke Bentar ya Oke coba saya ulang share screen lagi ya Oke Oke Gimana Fera ada pertanyaan? Cukup Pak Biar nanti saya coba lagi Oke Silahkan nanti dicoba ya Bisa Bisa dicobalah Jadi sangat gampang lah Menggunakan platform lens ini Iya Pak Makasih Pak Iya sama-sama Coba kita cari yang lain ya Apa namanya Mungkin bahasa Indonesia Mungkin teman-teman ada Mau mencoba gitu Apa kata kunci yang Ya banyak misalkan Kalau sekarang saya ngajar Sistem Formasi Akuntansi Coba Sistem Formasi Akuntansi gitu ya Ya ini karena Topiknya umum Pasti kita akan dapat banyak artikel Kita coba ya Kita search Ini dapat 9.000 ya 9.000 Ini berarti Ya khusus Indonesia lah ya Date range-nya Bisa kita Yang terbaru lah 2019 Kita refine Kemudian Document type-nya itu adalah Journal article Kita refine Nah masih ada 2.400 Rujukan nih Untuk sistem Formasi Akuntansi Gitu ya Jadi Kemudian Kalau kita analisis Ini banyak lah Jadi dia Lens itu memang Enaknya dia memberikan Yang open access Jadi rujukan itu Langsung open access Gitu ya Open access Open access Gitu ya Open access Jadi ya Buat mahasiswa ini Gampang nih Pakai lens ini Pasti akan dapat jurnal yang Atau artikel yang Open access Yang PDF-nya itu Kita bisa unduh Gak perlu berbayar Gitu ya Jadi itu menariknya lens Kemudian kita bisa Klik analisisnya Nah Scholar works-nya Ini Date publish-nya Cukup banyak lah ya Untuk riset Di Sisi informasi Akuntansi Kemudian Yang paling banyak ini Kita coba ganti ya Kita pakai bar Yang paling banyak itu Dari Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia Ya mungkin karena dia Punya jurnal khusus Gitu ya Mungkin jurnal Sistem informasi Akuntansi gitu Ada sepatria Arta Kemudian Tes Indonesia Ini lima tahun terakhir ya Lang-lang Buana Telkom Ini yang paling banyak nih Menerbitkan Riset terkait Sistem informasi Akuntansi Kemudian kalau Autorsnya Nah ini ya Misalnya kita kenal nih Ada teman kita Misalkan yang Oh ini Kenal gitu Misalkan ini ya Yang pertama kita klik Nah kita akan dapat Artikel-artikel yang Diterbitkan oleh Autor yang kita klik Gitu Nah listnya kita pilih Nah ini ya Jadi banyak nih Misalkan saya tertarik Sama ini Kita klik aja Nah jadi disini Sudah jelas Open akses Kita cari sumber aslinya Sourcenya Pakai yang DOI aja Crossrap Crossrap ya Ini crossrap ya Klik Nah kita akan menuju Ke halaman jurnalnya Ada gak pdfnya Ada ya Kita klik Nah maka kita akan dapat Artikelnya Gitu ya Nah ini jadi artikelnya Memang ya dari 17.45 Kan tadi banyak ya Nah jadi ini artikel penuh ya Yang sudah di review Sudah di cek Dan seterusnya Gitu Oke jadi begitu Cara menggunakan lens Sangat Simple menurut saya ya Tidak perlu Banyak Masuk-masukkan Ininya apa namanya Tambah-tambahan Jadi kita tinggal Masukkan kata kunci Nanti di Dalam platformnya itu Kita filter lagi Yang mana mau kita pakai Kata kuncinya Injil bertanya pak Siapa yang bertanya ya Saya Dwi pak Dwi oke silahkan Dwi Gini kan Kalau Sinta 2 Atau gak Skopus itu Penerbit ya pak ya Oh ya Penerbit jurnal Kalau kita misalnya Mau cari Jurnal yang Penerbitnya itu Sinta 2 Atau Skopus gitu Mau lihat-lihat Itu misalnya pak Itu bisa gak disini Oh disini ya Ya oke Masih aduh ya Ya memang Kalau di lens Google Cendiki ya Atau platform database Itu dia Tidak menyediakan Informasi itu ya Informasi itu ada Di web Sinta sendiri Atau di webnya Skopus Atau di web jurnalnya Biasanya jurnalnya Akan memberikan Oh saya terindeks Sinta 2 Masuk kategori Sinta 2 Atau masuk di Database Skopus Sebenernya Sinta 2 itu kan Kategori Pemeringkatan Artikel ya Dari kualitas artikelnya Mungkin atau kualitas Pengelolaan Jurnalnya Dan juga Skopus itu kan Pengindeks ya Indexing Nah itu agak susah sih Saya jelaskan Gampangnya gini aja deh Apa namanya Dwi ya Jadi kalau Dwi Mau tahu apakah Artikel itu Gak masuk kategori Sinta 2 Yang masuk kategori itu Jurnal Jadi kalau Dwi itu mau menerbitkan Artikel di Sinta 2 Itu gak bisa Atau artikelnya Masuk kategori Sinta 2 Gak bisa Tapi yang Dwi bisa Lakukan itu adalah Artikelnya diterbitkan Di jurnal yang Kategori Sinta 2 Jadi jurnal itu Di Indonesia itu Ada Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 Yang Apa namanya Itu kan proses penilaian ya Jadi suatu jurnal itu kan Dinilai Oleh kementerian Oleh tim Reviewer gitu Nanti jurnalnya Yang akan masuk di Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 Jadi artikelnya itu Bukan artikelnya yang Sinta 1 Tapi jurnal ilmiah Dimana artikel itu Terbit yang Kita kategorikan Sebagai Sinta 1 Sinta 2 Nah untuk Cara ngeceknya Biar sekalian aja ya Sinta Sinta Ini ya Sinta Kemdikbud ini Nah jadi Dwi untuk Cek apakah Jurnal itu Masuk Sinta Bisa di Cek disini ya Bisa dicek Di alamatnya Di Sinta Kemdikbud Go ID Apakah Apakah jurnal itu Masuk Sinta ya Ini bukan artikelnya Yang masuk Sinta Tapi jurnal itu Apakah Dia masuk kategori Sinta 1 Sinta 2 Dan seterusnya Nah disini ada tulisan Sources gitu ya Kita pilih yang Jurnal Nah jadi Diketik aja nih Nama jurnalnya Misalkan Misalkan apa tadi Jurnal Oh saya menerbitkan Di jurnal akuntansi Coba gitu ya Coba kita ketik Jurnal Akuntansi gitu ya Nah jurnal akuntansi Misalkan nama jurnalnya gini Oh saya menerbitkan Di jurnal ini gitu ya Kita klik aja Ada gak Jurnal akuntansi Nah ini misalkan Dwi kan sebelum Mengirim artikel Ke sebuah jurnal Kan ingin tahu Jurnal itu Sinta 1 Sinta 2 Atau apa Kategorinya kan Nah ini kan Kita Apa namanya Klik ketik nih Nama jurnal Yang akan kita Kirimkan artikelnya Misalkan kan banyak nih Nanti Ini ada jurnal akuntansi Kita klik Nah dia disini ada Tulisannya Sinta 2 Berarti jurnal ini Itu masuk Kategori Sinta 2 Gitu Gitu ya Untuk mengetahui Apakah jurnal itu Masuk di kategori Sinta 1 Atau Sinta 2 Ada lagi nanti Jurnal yang Lebih rendah Gitu ya Gak sih lebih rendah Ya masuk kategori Sinta 3 Ada gitu Tapi bukan berarti Pengelolaannya buruk Ya itu tergantung Dari kita aja Yang menilai gitu ya Ada Sinta 3 nih Nah misalkan Jurnal akuntansi Dan perpajakan Tadi kan jurnal sebelumnya Sinta 2 Dia Sinta 3 Nah kita bisa cek Lewat sini Untuk lihat websitenya Kita bisa masuk ke sini Maka kita akan langsung Masuk ke website Jurnalnya Gitu Nah jadi sebelum Dwi ingin mengirim Artikel ke sebuah jurnal Nah silahkan Mungkin jurnalnya Bisa dicek dulu di Sinta.camdickbud.id Kira-kira Masuk ke Sinta yang mana Yang Dwi 7 ya Nah bukan berarti Artinya ketika dia Sinta Lebih Tinggi gitu Sinta 4 Sinta 5 Sinta 6 Mungkin Dia buruk gitu Jadi gak bisa kita menilai Seperti itu Memang setiap jurnal Yang ada disini Pastikan sudah melalui Proses pengelolaan Yang profesional Dan sudah direview Jadi yang dimaksud Sinta itu Bukan artikelnya Tapi jurnal Dimana tempat Artikel itu Akan diterbitkan Jadi artikel Itu akan dikirim ke jurnal Nah sebelum Mau ngirim ke jurnal apa Bisa dicek Jurnalnya di Sinta.camdickbud.id Ini dia masuk Di kategori Sinta berapa Nah kemudian Kalau di mau cek Apakah jurnal itu Masuk di Database Skopus Atau database yang lain Kalau Skopus itu Bisa dicek di Skopus Source Nah ini Skopus Source Kita mau cek Apakah jurnal ini Masih Terindex Atau masih Masuk di Skopus Skopus gitu Kita bisa cek Di skopus Dotcom Misalkan Nah disini bisa Kita klik Title dari Apa namanya Artikelnya Nah kemarin kan Saya ngirim ke Accounting Research Journal Kita Kita ketik nih Nama jurnalnya Nanti akan banyak Muncul Nah kemarin Saya kirim ke Accounting Research Journal Nah ini ada ya Nah kita klik disini Nah kalau dia ada Berarti jurnal ini tuh Terindex di Skopus Kita gak bahas lah Angka-angka ini ya Artinya Tadi kan di pertanyaannya Apakah Masuk ke Sinta Atau Skopus Nah ini cara ngecek Apakah artikel Sorry jurnal itu Masuk di Skopus Atau enggak Atau terindex di Skopus Atau masuk di database Skopus Jadi ketika dia Ada nama jurnalnya Kita bisa pastikan Dia masih Terindex di Skopus Atau jurnal yang lain Sorry Kata kunci yang lain Misalkan Kita mau cek Apa Jurnal Apa ya Accounting yang lain Misalkan Ketik aja nih accounting Kan banyak ada jurnal-jurnal Terkait akuntansi ya Nah jadi ini Ini adalah jurnal-jurnal Akuntansi yang masih Terindex di Skopus Biasanya dia Berasal dari penerbit-penerbit Yang sudah terkenal Ada jurnal of accounting education Jadi membahas pendidikan akuntansi Dan seterusnya Kita klik aja ini Nah ini Datanya dia Kemudian Kalau kita mau lebih tahu Kita klik aja Maka kita akan dapat Metrik-metrik Atau ukuran-ukuran Dari Jurnalnya Ya kita belum bahas Sampai disinilah Jadi gitu ya Dwi Semoga membantu ya Cara untuk Apakah Bukan artikelnya ya Tapi jurnalnya Masuk di Jurnalnya Membantu teman-teman Biar masuk Sinta Nah itu Nah itu cek di Sinta.camdickboot.id Ketik nama jurnalnya Kemudian Masuk di Skopus enggak Gitu Nah Cari di Skopus Source Gitu ya Ketik nama jurnalnya Kalau dia muncul Berarti dia masih Terindex Gitu Oke Semoga membantu Untuk informasi tambahan Nah jadi Begitu untuk Penggunaan lens Jadi Pastikan kita mau Kliknya yang Yang apa namanya Yang Scholarly Works Jangan yang Paten Jadi klik yang Scholarly Works Gitu Kemudian Masukkan kata kuncinya Apa kata kunci kita Terserah Tapi kalau tadi kan Biar nyambung Kita bisa Cek gitu ya Misalkan Kalau yang Mutansi keberlanjutan Gitu Kita kemudian Search Ya Bisa bahasa Indonesia Bisa bahasa Inggris Terserah Ini ada 18 Cukup sedikit Gitu ya Karena mungkin Beberapa artikel Masih pakai istilah Sustainability Counting Gitu ya Nah jadi Nah silahkan bisa Teman-teman bisa Cek gitu Oke Jadi seperti itu Penggunaan lens Kira-kira ada Pertanyaan Dari teman-teman Nanti silahkan bisa Dicoba ya Platform ini Gak perlu Daftar Ini gratis Silahkan register Kemudian nanti login Sebenarnya ada banyak Fiturnya ya Disini ada Sebenarnya banyak fitur Sih di lens ini Cuma yang sering Saya pakai itu Memang yang Scholarly Works ya Ini ada Ini saya gak paham nih API dan data Kemudian Pathsec gitu ya Pathsec gitu Bacanya mungkin Mohon maaf Kalau salah Ada biological tool set Mungkin yang Ada temannya Biologi mungkin Bisa menggunakan ini Ini berhubungan Sama DNA RNA Protein sequence Nah itu Saya kurang paham Kemudian disini Juga ada Pathset gitu ya Station analyzer Nah ini coba Saya pelajari dulu Nah siapa tau Kalau kita Berfungsi Kita pakai Kemudian ada Lens profile Ini untuk mengetahui Dari profil-profil Peneliti Yang ada di Database nya lens Kemudian lens reporter Ini yang masih Dalam tahap beta Ya pengembangan Jadi dia membuat Analisis Data terkait Database lens Nanti belakangan Kita coba Kan masih dalam Tahap beta Nah ini International Industry Innovation Influence Mapping Gitu ya Untuk melihat Seberapa pengaruh Gitu ya Academia dan Enterprise Dalam riset Ini belum saya coba Yang menarik Sini ya Pathset Atau Citation analyzer Ini yang Mau saya coba Pernanya Pathset Atau Analisasi Tasi ini ya Cuma Nampaknya Harus login Harus login Menggunakan Fitur ini Jadi Ini yang Mau saya coba Seperti apa Alat ini Untuk Atau Platform ini Untuk apa Nanti kita Kita coba Saya coba Dulu Kira-kira menarik Atau enggak Jadi itu Beberapa Fitur yang ada Di lens Ada sih Pricingnya Tapi yang Kita pakai hari ini Itu enggak Berbayar sama sekali Jadi nanti Beberapa fiturnya Ada penjelasannya Disini Silahkan teman-teman Juga baca Dan disini Lensnya ada yang Bahasa Indonesia Bisa diganti Bahasanya Pakai bahasa Indonesia Saya lupa Tadi menyampaikan Jadi pakai bahasa Indonesia Tapi memang Beberapa terjemahannya Masih Belum pas Mungkin Tapi menurut saya Sudah pas Sudah bagus Sudah kita Pahami Jadi Jadi lens ini Kan Sains terbuka Jadi dia Ada berbagai jenis Bahasa Untuk Dipahami bersama Oke Jadi seperti itu Penggunaan Platform lens Coba saya tutup Dulu Rekamannya